Hai guys kembali lagi dengan gua disini dan hari ini kita bakal main 3 random horror games kemarin kita baru main 3 game absurd dan banyak banget dari kalian ngomong kebang mana 3 random horror games dan ini ke soalnya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke game pertama jadi game pertama disini juga clean paper oke artinya adalah kertas yang bersih oke gua udah siap banget sama tiga random horror games belakang gua udah ada merah-merahnya guys lighting baru biasa hahaha guys go let's play the fucking game right here right now bro finally I was waiting for you to hit that button oke ini ada jerapa cuy oke let's go Oh iya Oh iya Oh my god jadi kita lanjutkan jika game yang judulnya musik kitchen play the fucking game right now right here right now let's go there we go the kitchen is all clean up and we can finally go home Oke jadi katanya dapurnya udah bersih dan kita bisa cabut dari kita bisa kita cabut dari sini guys aku harus berbicara kepada mitz sebelum aku pergi Oke jadi dia izin gitu ngasih setelah itu aku akan berbicara ke Veronica di kantornya Oke dia musik antar lu kok pusing itu kenapa jalannya begini bro cuy dan kita harus cari apa sekarang ya Pak kita jadi pekerja di sini cuy ya gue sih tahu anjay burik parah bro kita room-tour guys kita room-tour dulu oke so ya jadi disini ada alat buat listrik kah ada mesin cuci disini buat nyuci luar biasa penjelasannya dolkit anjay what the fuck are you guys kayaknya temen kita guys temen kita yang dibayar di bawah umr gitu Oke kita bisa ajak omong dia guys kita ajak omong Oh ini dia yang namanya Mitch kita harus membersihkan dapur dengan cepat hari ini top kalau misalnya lu ngelihat kunci gua di sekitar sini tolong kasih tahu gua kata si Mitch lagi gua nggak bisa pergi dari dapur ini tanpa kunci itu oke Mitch gua cek kaget gua sempat sebelum kita di jumpscare lagi sama si Mitch mending kita cari guys dimana kuncinya dia guys dining area Oke nggak bisa masuk ah what the fuck musy room ini nggak bisa buka juga lah sebenarnya musy ini siapa cuy tahu siapa lagi bro yo what's up bisa kita ajak omong lagi sebotak nih Steve Oh namanya Steve hey otot kamu nggak bisa pergi dari tempat ini sekarang karena akan ada maskot baru yang akan kerja disini lagi pula kau pernah dengar kasih tentang musy yang katanya lagi pensiun sebenernya sih kesel sih kalau misalnya si muci itu pergi tapi kayaknya harus ada penggantinya kata si Steve guys jadi maskotnya diganti sama yang baru guys Oke kita masih sama guys tujuannya guys nyari kuncinya si Steve ya nggak sih eh kuncinya Steve siapa namanya eh temen kita yang kepala botok tadi guys ha ha cuman bintu cuman bintu cuman bintu cuman bintu nyari kunci nyari kunci Oke kemana kunci lu bro Oh ini dia kuncinya kah Oke ini dia guys kuncinya guys ketemu juga kita ambil Oke let's go kita pick up what the hell is this the fuck oke ini bisa ngasih pintunya woi gua mau keluar cuy let's go let's go oke kita udah dapet kuncinya berarti kita bisa ngasih ke temen kita yang satunya guys let's go let's go kita lari aja guys lari aja guys temen kita mana guys halo temen kita yang enggak tahu namanya siapa gue tuh gue tuh oke kita kasih nggak maksudnya pertemuan bisa diluar gitu kenapa lu harus ngasih kuncinya tuh di toilet yang ada orangnya lagi berak gitu saya kuncinya nih thanks Todd Oke stop stop Oke mungkin bisa kita kasih ini guys Oke let's go terlempar let's go hop oke halo udah kan Oh my god weh temen lu gak jadi tangan itu bro bisa keluar sekarang gua nggak tahu gitu selebrasi abis berak-berak atau gimana kemana cuy enggak ada tujuan kah Oh dining area kah halo atau ke Veronica office Oh Veronica office nice yo what's up Veronica what's up sebelum kamu pergi sekarang aku pengen kamu bertemu sama si Musi dulu so ya jadi katanya restorannya mau di rebranding lagi guys dan Musi ini mau diganti sama orang lain dan anak kecil juga udah nganggep si Musi ini serem gitu jadi mau diganti so ya jadi langsung kita ke ruangannya ke Musi let's go what the fuck halo 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 Musi ada sesuatu yang pengen gua omongin sama lu bro Veronica baru aja nginformasiin gua dan manajemen sudah memutuskan untuk untuk memensiunekanmu gua tahu ini rada berat tapi ya ada perubahan dan ya tunggu di sini teman aku ada sesuatu buat lu Oke jadi kayaknya kita bakal ngasih hadiah guys Oke kita harus ngambil hadiah guys buat si Musi ini sebelum dia pergi guys sebelum dia dipecat Oke kita ngasih hadiahnya ke Musi ini belum Musi kalau misalnya gua nggak menemukannya gua minta tolong si Veronica buat nyariin so guys kita ke rumah Veronica lagi guys kita ke ruangan Veronica lagi dan dia masih breakdance bro Veronica tolong how did Musi take the news did he likes the gift Halo Veronica Apakah listriknya harus mati sekarang so ya kita dapet flashlight guys gua tahu perasaan lu mau dipecat gitu tapi please lah jangan kayak gini bro please lah Oke kita hidupin let's go let's go Oke nice I should give back to Veronica and tell her Tumushi is going missing Oke guys jadi kita keruangan Veronica lagi guys mau buat ngabarin tentang kejadiannya si Musi itu what the hell ini tadi ada Mbak-Mbak Mbak Mbak tolong di mana Mbak tadi Mbak-Mbak breakdance di mana guys yuk Veronica tolong please Veronica apa yang terjadi kayaknya gua tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini aku harus Menemukannya sekarang Let's get find thisha of aragd tolong gua please Oh my God k slippers come on come on aku kan은'd you ya 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 udah masuk 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 masukkan kenapa gua masuk kesini cuyoh Oh, microber. Oh, sembunyi. Semunyi. Semunyi, sembunyi. Oke, guys. Oke, guys. Oke, oke. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Di mana dia? Om.. Dia joget, cuy. Dia joget, cuy. Ok, come on, come on. tolong wajib botak tak lo ngapain di sini tak lo sembunyi coba lagi kita coba lagi oh my god come on come on man oke guys game kedua disini judulnya microwave paradox so ya jadi ini kayak game horror tentang microwave gitu iya so gue kreatif so ya guys jadi sinopsisnya ada perusahaan microwave yang baru yang luarin produk baru namanya super microwave dan kita sebagai pentester nya harus ngecek apakah microwave itu bisa atau enggak gitu what the hell halo so ya so ya kenapa jatuh gue jatuh terus sih ada telepon guys ada telepon ada telepon kita angkat hello ya ya super microwave in order to get better experience we recommend you to watch the video tutorial which will teach you how to use the microwave nonton video apaan huh oke 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 kita suruh nonton video disini oke ini tv kita burung kenapa bro kenapa anjir nonton avatar kah ini oh gue kira avatar sebenernya kepalanya botak coy oh ini dia kah supaya kita masukin kita masukin oke udah nice The Super Microwave User Tutorial let's go oke buka dulu microwavenya let's go nah lu ini kenapa kenapa jadi kayak mandi lakatalok gini guys oke oke kita bakal coba microwavenya guys kita bakal coba let's go so ya guys jadi kita harus masukin microwavenya guys eh masukin microwave masukin makanannya ke microwavenya buat ngetes apakah berhasil atau enggak cuy so ya langsung kita coba kita nyoba donut guys gue baru pertama kali gitu ngeliat donut dimasukin ke microwave luar biasa cuy jadi apa ini bro oh ya ada kaset lagi cuy apa kita harus nonton juga kah oke gue gak tau ini kasetnya harus nonton apa enggak kita coba aja gitu let's go what the hell is this huh jadi best friend maksudnya apa bisa nonton bareng ini orang macam apa yang bakal ngajak membelum microwave bro first make sure there is nobody hidden inside the microwave because microwaves don't talk itself second try to isolate yourself from the super microwave what what the what the what the your life is safe now and finally try not to talk and interact with microwave some aspects of the effect of microwave on humans are not yet fully understood oke what the so ya guys jadi katanya guys super microwave itu gak boleh ditaruh dalam rumah guys dan kalau misalnya ditaruh dalam rumah itu bisa jadi berbahaya guys terus kenapa gue taruh disini cuy halo ini apa nih lu masukin apa ini oke gue bakal masukin apa itu apa cuy yang bisa ini kah halo semuanya aja masukin buset rusak gini rusak gini halo halo ada telepon siapa nih yang nelfon siapa yang nelfon apa lo malem malem apa rusaknya microwave itu microwave gak jelas bro apa sales manager will now come to your house and take your life as a fine apa ngambil nyawa gue gimana caranya coba aja gak jelas banget dah what the hell halo kenapa menjadi merah gini halo the fuck the fuck anjir ke lehernya pan ini asap weh gerak weh halo siapa lo wah apaan sih terus gimana gue mati masuk micro gitu so ya guys jadi game ketiga disini judulnya suspicious downpour jadi gue gak tau guys ini maksudnya apaan tapi kayaknya kita lagi di camping gitu kan let's go disini ada foto kita lagi di Hawaii nice ada how to make perfect sandwich by jared baker oke oke yang bisa kita ambil apa disini nih flashlight oke dia nice oh oh kalian lihat guys kalian lihat guys what the hell is that what the fuck is that ngapain cuy ngapain cuy tolong tolong please please halo ada beruang gak mana beruang ya anjir oh itu dia itu dia gimana sih hitung the high notes serius pake aja kapaknya pake aja kapaknya ini kalo gue jadi dia guys gue ambil kapaknya gue kejar sih ya gak juga sih gue bakal ketakutan di dalam tenda sih tapi seenggaknya seenggaknya kita pegang dulu kapaknya cuy seenggaknya kita pegang dulu kapaknya gak bisa kah terus tuh bisa ngapain sih oh my god what the fuck hah nom 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 thank you banget semua yang nonton video kali ini semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka dari 3 random horror games kali ini guys sorry kalo misalnya ada 2 yang absurd tapi semoga kalian terhibur oke jadi thank you semua yang nonton video kali ini jadi see you in the next video bye bye tchau aboutה about sub indo by broth3rmax